Analisa teknikal 5 April 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti market kemarin, itu sempat dump-nya lumayan. Kalau kemarin kan saya analisanya mungkin bisa di sini, kalau mau short, itu lebih tepatnya tadi, lebih dekat, ya lumayan bisa dapat kalau misalnya scalping tadi. Atau malam kemarin yang dari sini, access ini, saya bilang support-nya di 45-500, itu kalau misalnya memang ngelong dari sini, ya lebih lumayan lagi. Jadi selamatlah yang memang mengikuti analisanya. Tapi kalau misalnya kita ngelong di sini, gimana? Kan bisa turun lebih dalam. Itu prinsipnya, makanya teman-teman juga harus tahu. Kalau misalnya memang lagi dump cukup parah, cukup dalam, apalagi dump-nya berturut-turut, jangan kita menangkap pisau jatuh. Jangan kita misalnya, oh sudah di support, langsung kita. Enggak juga, kita langsung ngelong. Enggak, sampai ada konfirmasi dulu, dia balik, baru kita mau ngelong. Itu lebih aman. Karena kalau enggak ada konfirmasi, ini bisa terus-terus. Namanya juga support-nya kan sudah jebol. Jadi kita harus tunggu konfirmasi, dia reclaim support lagi. Ini bisa dilihat ya. Kalau kita ambil posisi di sini pun, sudah bagus banget masih. Enggak usah kita jauh-jauhlah, satu candle aja udah lumayan. Jadi harus begitu ya. Jadi jangan kalau misalnya begini juga, wah kita langsung nge-short. Enggak juga. Misalnya di sini kita short, ya salah juga gitu. Di sini, ini kan bisa naik lagi nih. Kalau misalnya sudah ada kepastian, dia bakal turun. Atau misalnya seperti ini. Naik, ini contoh bagus banget nih. Terus dia turun kan. Ini kan sudah pas nih. Kita nggak langsung nge-short di sini nih. Nah, tapi tunggu lagi. Tunggu dia memang konfirmasi satu candle lagi, bahwa dia turun, baru kita mau nge-short. Nah, gitu ya. Jadi jangan begitu udah sampai, apa namanya, resisten, langsung short. Wah, enggak juga. Kecuali memang ada konfirmasi dari indikator lain mungkin. Nah, kalau saya suka pakai volume itu, ya itu masih oke lah, walaupun lebih bagusnya menunggu konfirmasi. Jadi lebih pasti aja gitu. Tapi kan kita nggak bisa dapat bottom banget. Ya, memang kita nggak bisa dapat bottom banget lah. Yang penting kan kita tetap profit, walaupun nggak dapat bottom gitu ya. Yang jelas, kita lebih aman. Bayangin kalau misalnya kita udah short dari 45-500 ini, sampai ke anggap aja 45 gitu, panik nggak? Atau mungkin orang yang sudah, teman-teman yang suka pakai SL-nya sempit gitu ya, mungkin kena SL, lebih sakit hati lagi gitu kan. Jadi janganlah. Lebih baik, memang kita tunggu konfirmasi itu ya. Oke, yang hari ini seperti apa? Kita lihat data dulu seperti biasa ya. Kalau dari fear and greed, itu naik cuma satu poin, jadi ke 53, masih posisinya netral. Kalau sentimen secara on-chain, dominant masih bearish. Untuk data, data kalau misalnya kita cari di open interest, ini udah mulai naik lagi ya. Mengikuti kenaikan harga nih. Harusnya sebenarnya kan orang nggak mau hold long-nya ya, atau mau open baru gitu. Nggak juga gitu, karena kan harga udah tinggi. Tapi ini naik, berarti bagus gitu ya, sejauh ini. Ini bullish. Kalau untuk akumulasi whales, apakah mereka menambah? Ada juga kenaikan sedikit. Nah, ini bagus. Walaupun lebih cenderung flat, ya ada naik sedikit lah. Kalau untuk inflowsnya, apakah mereka masih jualan lagi? Ada juga sedikit kenaikan ya, walaupun nggak separah kemarin. Apa ini? Tanggal 29, tanggal 30, ada cukup tinggi gitu inflowsnya. Nah, itu biasanya harganya juga turun cukup dalam gitu. Nah, kalau ini naik, tapi kalau masih dalam tahap wajar, ya masih oke lah. Bagaimana dengan stok BTC di exchange? Flat aja ya, nggak banyak perubahan. Oke, berarti kita lihat sekarang ke trend-nya seperti apa. Kalau trend-nya, technical score, very bullish, safety score 91, trend secara candlestick 1 jam, bullish. Jadi memang lebih ke arah bullish ya. Apalagi karena kita reclaim dari 45 gitu sampai ke hampir 47 kan itu luar biasa sih. Dalam waktu cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jam gitu ya. Nah, sekarang sideways aja di sini. Untuk indicator preset seperti apa? Kita cek. Harusnya bullish juga sih sejauh ini. Nah, 1 harian, bye. 4 jam, bye. 1 jam juga masih bye. 15 menit pun bye. Jadi semuanya memang mengarah ke bullish. Nah, salah satu yang penting itu yang harus kita pantau atau kita apa namanya, pertimbangkan sebelum open posisi itu juga adalah timing. Jadi ini ada jamnya. Kita harus timing. Nggak tahu saya pernah singgung nggak ya masalah ini. Mungkin teman-teman harus tahu juga. Kalaupun sudah ya saya ulangi nggak apa-apa ya. Jadi kita itu ada beberapa zona. Karena kripto ini kan 24 jam ya. Jadi seluruh dunia trading kripto ini. Nah, kita harus tahu sentimen di zona misalnya Asia. Asia itu kan cenderung berarti waktu kita gitu ya. Dari pagi sampai sore gitu lah kira-kira aktifnya. Nah, kalau misalnya zona Eropa itu dari jam 2-an. Dari siang sampai ke malam gitu. Zona Amerika malam sampai subuh sampai pagi lagi. Nah, tiga zona itu yang penting. Nah, jadi kita harus tahu sentimen market waktu zona itu seperti apa. Misalnya di Asia. Nah, kan kita tahu sentimen market itu misalnya di Asia itu seperti apa. Misalnya kita bisa lihat dari sahamnya, berita sahamnya ataupun dari apa namanya indeks saham misalnya Hong Kong, Indonesia, Jepang, segala macam. Kita lihat kecenderungan seperti apa nih. Ada-ada kepanikan enggak. Ada apa enggak. Nah, kalau misalnya enggak ada atau flat aja cenderung bullish gitu ya. Berarti itu cenderung harusnya di zona itu masih aman. Nah, nanti mulai siang kita lihat lagi zona Eropa seperti apa nih. Apakah mereka ada misalnya sanction atau sanksi dengan Rusia diperpanjang atau apa, ada kepanikan sedikit atau seperti apa gitu ya. Nah, itu berubah mungkin dari sekarang misalnya sideways aja wah, bisa langsung drop. Bisa jadi gitu. Jadi, kita harus lihat ya. Kalau misalnya kita udah tahu nih misalnya sekarang ini kan biasanya pagi saya apa namanya cek untuk VIP saya infonya di pagi gitu ya. Nah, kalau misalnya di YouTube memang kadang saya harus menyempatkan waktu dulu untuk bikin video gitu. Nah, jadi kalau pagi itu saya sudah siap-siap dulu nih udah tahu misalnya di jam sekitaran sini lah ya jam 8-9 gitu nah, udah tahu nih oh, ini cenderung bagaimana oh, oke bullish hari ini. Pagi itu seperti apa zona Asianya. Kalau misalnya oh, ya masih bagus flat segala macam berarti lebih ke arah bullish. Oke, kita boleh ambil posisi waktu pagi. Nah, sudah masukin siang nanti ya udah masuk ke siang hold dulu nih sebentar gitu makanya kayak tadi saya baru ambil satu posisi udah TP max juga itu di run tadi ya saya ambil udah ngelong juga gitu saya ada share juga sih di telegram umum gitu ya jadi ya kalau misalnya begitu kan kita lebih aman gitu karena udah tahu oke sentimen market Asia lebih positif gitu ya jadi kita ambil posisi long karena BTC juga secara umum masih bullish yaudah kita cari altcoin yang bagus kita long gitu nah, tapi kalau misalnya memang nanti udah masuk ke siang mungkin agak berbeda nih kita lihat dulu oh, gimana nih market siang ini gimana ya Eropa kalau misalnya dia sentimen masih sama flat lebih cenderung ke bullish oke, kita cek lagi ada lagi nggak potensi altcoin atau mungkin BTC juga cuma karena BTC dominance lagi turun ya jadi lebih bagus ya ke alt gitu alt yang volumenya bagus yaudah kita ambil coba gitu kalau lagi posisi dia lagi koreksi atau seperti apa nah, jadi ya itu harus dimengerti gitu ya terutama karena kita kalau saya sih main futures dan scalping gitu jadi saya nggak ngeswing karena bisa jadi misalnya pagi begini ya wah nanti malam ambruk lagi kan bisa juga gitu karena di Amrik kita nggak tahu nih ada sentimen apa lagi ini pun kan karena Amrik kalau misalnya kita lihat dari kemarin ya cenderung kan biasa aja sideways aja gitu tiba-tiba di jam Amrik udah malam ambruk gitu nah tapi setelahnya zona Asia positif lagi nah nanti Amerika gimana lagi ambruk lagi nggak kita nggak tahu makanya harus cek per zona tadi itu ya saya ini memberikan pandangan ya di waktu ini gitu loh terutama ini saya pakai chart satu jaman lebih gampang lah jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil posisi sekarang apa nanti gitu kan ya harus menemperhatikan zona tadi ya oke kalau dari sini kita lihat bahwa sebenarnya dia ini sudah di dalam belt ya nah kalau di dalam belt ini kecenderungannya memang dia akan sideways aja di sini nah yang penting jangan sampai jebol aja kalau jebol nah itu ada kecenderungan lebih turun lebih dalam gitu ya kecuali jembolnya dikit begini langsung naik lagi ya itu cuma ngewick-ngewick biasa lah nah tapi kalau untuk resisten ini sama walaupun jembol ke atas ya nggak kuat tetap balik lagi gitu ya nah jadi masih di dalam belt kemungkinan ya bergerak di range ini aja dari 458 sampai ke 47 jadi 46 sampai 47 lah biar gampang gitu ya masih di sini-sini aja kemungkinan sideways-nya kalau nggak ada fat nggak ada atau nggak ada good news gitu ya nah tapi karena ini kecenderungannya bullish kita lihat tadi dari data juga begitu ya jadi jangan nge-short dulu gitu wah ini kan udah dekat resisten kita nge-short kalau misalnya di sini tadi ya oke lah kalau misalnya memang pas ya kita dapatnya cuman kalau saya sih preferensi belum belum ke sana belum short malahan kemarin saya sempat nge-short di sini gitu 46 seratusan malah dibawa lagi di sini nah sempat nge-short dapat juga lah lumayan gitu ya nah jadi kalau misalnya ini kenapa ini kan nggak di dekat resisten kenapa saya ambil short nah itu ada data lain lagi sorry jadi kalau ada apa namanya yang saya bilang itu volume nah kita coba cek ya supaya teman-teman juga ada gambaran itu di kita harus lihat per candle kalau dilihat dari sini saya ada melihat ini yang paling penting malahan ini ada volume long yang lebih banyak 17 jutaan jadi ini kan selisih saya bilang ya ini delta jadi selisihnya jadi ada beda 17 jutaan yang nge-long tapi kok bisa nge-weak padahal 17 jutaan itu cukup gede loh ini misalnya kita bandingkan ya dari 6 jutaan aja bisa naik candle-nya cukup tinggi gitu ya tapi ini kok dengan beda 17 jutaan nggak naik tinggi lagi malahan nge-weak ke bawah berarti tekanan jualnya cukup besar gitu ya malahan saya bilang bisa sangat besar dikonfirmasi lagi dengan yang dibawahnya 8 juta ada perlawanan sedikit tapi ada lagi 8 juta oh yaudah makanya saya bilang wah ini mau nggak mau saya nge-short gitu walaupun memang dia tetap maik gini-gini ya ini kan 1 jam ya cukup spot jantung juga itu waktu kemarin itu tapi ya sebentar aja dia sempat naik lagi 4-6-300 terus drop lagi pelan-pelan drop-drop nah itu yang penting kita harus ketahui juga gitu ya makanya saya nggak cuma bisa lihat support dan resisten aja gitu karena support dan resisten juga bisa apa namanya beberapa ya kalau misalnya kayak gini ini kan dari market profile juga ini ada supportnya di sini ada juga supportnya lagi nah ini POC lebih besar supportnya harusnya paling aman ambil di sini memang posisi kalau mau ngelong gitu ya tapi apakah akan sampai ke sini kan belum tahu kalau misalnya memang agak kebelet kita mau ambil posisi kan bisa cari-cari mungkin lagi posisi begini gitu nah itu sedikit saya bicara mengenai volume ya jadi memang saya selalu sarankan juga ke teman-teman gitu supaya jangan hanya berpaku pada satu indikator gitu atau satu pola gitu ya oh ini double bottom nggak oh ini double top nggak nggak bisa kita cuma berpaku pada satu gitu kita harus cari confluence-nya apa gitu jadi ada pendukung tesis kita itu apa kira-kira misalnya dia udah sampai ke sini kenapa kita nggak short oh volumenya gimana kita cek lagi gitu ya nah dari sini pun secara candle seperti apa nantinya walaupun ini kita tahu adalah resisten gitu untuk TPU-nya kan nah jadi belum tentu langsung kita ambil posisi gitu jadi makanya juga kalau misalnya teman-teman ada join di VIP saya saya itu jarang banget bilang antri oke antri di sini ya gitu untuk nge-short saya jarang sekali begitu karena saya bukan tipenya begitu dan saya scalper jadi biasanya saya bilang oke saya ngelong sekarang gitu di harga sekian gitu ya SL-nya sekian TP-nya sekian misalnya gitu nah kalau misalnya mau aman di sini beli dulu misalnya saya ngelong tadi ya tunggu kalau misalnya dia ternyata ke bawah dulu yaudah dekat SL beli lagi antri lagi gitu ya beli lagi gitu jadi average kita ya tengah-tengah masih oke lah gitu ya saya nggak bisa bilang antri di sini karena ternyata misalnya tiba-tiba waktu turun itu volumenya juga drastis turun wahudah pasti langsung SL walaupun kita udah antri di sini kan langsung kena SL itu bahaya sekali menurut saya nah jadi memang kita harus lihat secara real time ya namanya trading memang harus lihat real time nggak bisa main antri-antri ya mungkin ada lah ya teman-teman ya itu cara analisa yang berbeda-beda kalau saya sih lebih ke real time itu tadi karena lihat volume lihat market profile seperti apa support assistant gitu ya belum lagi sentimen kalau misalnya ada bad news ada good news apa gitu nah apalagi untuk altcoin harus pinter-pinter kita pilih altcoin yang mana nih yang bakal naik gitu walaupun BTC sideways gitu ya karena nggak bisa kita cuma pilih satu aja misalnya atau yang dua apa misalnya ETH aja atau SOL aja ya nggak bisa karena kadang yang lain nah seperti tadi pagi run yang volume ini tiba-tiba pelan-pelan naik nah udah nih saya ambil memang langsung naik dia setelah itu jadi memang harus ada beberapa pertimbangan gitu untuk mengambil posisi nggak segampang lihat pola begini-begini ini indikator selesuai langsung ambil itu menurut saya sih agak lebih riski aja bukannya salah ya banyak juga yang begitu profitable gitu cuman lebih beresiko aja gitu menurut saya kalau begini kan kita bisa lebih apa namanya lebih yakin juga lah gitu walaupun misalnya analisa kita salah ya bisa tuh namanya juga manusia gitu ya oke jadi kesimpulannya pasal hari ini untuk hari ini memang kalau hari ini kita lihat secara market profile ini di sini POC-nya berarti POC ini pernah juga saya ini ya singgungnya waktu itu masih pakai indikator lama yang banyak garis-garis di sini gitu nah ini biasanya dalam satu jam ini berarti kecenderungannya ini support kecilnya karena volume terbesarnya di sini untuk satu jam ini untuk time frame satu jam nah ini pun untuk hari ini aja mulai dari 5 April jadi dia banyaknya di sini volume terbesarnya bisa dilihat juga ini dari segi apa namanya candle-nya pun paling bersinggungan di daerah ini gitu ya nah kalau misalnya ini jebol itu next-nya akan mencari di sekitaran sini kemungkinan atau hijau ini dulu mungkin ya tapi yang yang kuning ini POC lebih biasanya lebih mendekati ke arah sana ini untuk hari yang kemarin POC-nya nah makanya dia ini indikatornya bagus itu dia menunjukkan kita oke kalau kemarin itu banyak volumenya yang gede itu di sini gitu jadi kemungkinan bisa nggak balik ke sana ya bisa sangat bisa terjadi gitu ya nah cuma makanya untuk sekarang kalau misalnya mau scalping long cepat gitu ya mungkin di daerah-daerah sini masih oke tapi itu yang jago copet-copet aja ya kalau nggak jangan deh karena bisa juga dia begitu koreksi ya di koreksi terus gitu nah jadi untuk support kecil di sini ya sekitar 4,6-600 support besar di 4,6 kalau mau ngelong sini lebih beresiko tentunya kalau teman-teman yang nggak nggak bisa pantau atau apa namanya nggak biasa main cepat ya janganlah baik tunggu di sini aja tapi ada kemungkinan ya nggak balik ke sini bisa tau ya atau mungkin langsung dalam juga bisa semua bisa terjadi jadi itu 4,6-500 atau 4,6 resisten sejauh ini 4,7 tetap ya nah paling tinggi resisten ya di 4,7-300 gitu nah itu kalau misalnya ada konfirmasi seperti ini kemarin kalau mau nge-short oke tapi di next candle ya nah ini saya bilang dia udah balik lagi dari resisten turun nggak kuat di sini ya boleh kita kalau mau ambil short tapi itu bukan prioritas menurut saya karena bisa kalau lihat dari patternnya begini ya bisa tembus resisten ini kemungkinan cukup besar menurut saya ya sejauh ini nah walaupun ini mungkin ya masih sideways-sideways tapi butuh sedikit trigger aja langsung naiknya tinggi nah kemungkinan seperti itu nah ini pun sudah naik lagi oke semoga membantu ya teman-teman jadi support resistennya udah tahu kalau mau ngambil posisi juga tadi saya udah info ya jadi tetap tentunya stay safe di market karena kita masih sideways di sini kalau misalnya memang sudah naik ke atas ini juga nanti beltnya berubah jadi hijau pasti nah kalau sebelumnya itu ya ini saya kasih lihat nah ini sebelumnya itu hijau kan ya hijau itu menandakan sebenarnya bullish walaupun ini agak kurang tepat sih kalau saya lihatnya ini waktu turun aja masih dia bullish harusnya kan di sini sudah berubah ya nah ini baru di sini dia berubah tapi kan naik kok malah masih merah jadi kurang oke lah menurut saya jadi apa namanya tapi dari segi beltnya untuk mengetahui apa namanya support dan resisten secara apa namanya bukan volume gitu ya ini juga cukup bagus menurut saya jadi ini kecenderungan ini pun sudah di tengahnya udah jebol ya jadi makanya ada kecenderungan naik tinggal tembus resisten atau enggak aja ini nah cuma kalau sekarang mau ngelong ya agak ngeri-ngeri sedap nih lebih baik nunggu di yang kecil lah atau yang di bawah ya oke semoga membantu teman-teman jadi saya ulangi 46500 sama 46 gampang ya 47 sama 47300 tentunya stay safe di market ya kalau ragu-ragu atau apa ya enggak usah future support aja gampang gitu BTC juga sekarang supportnya ada ya BTC down gitu kalau mau ngambil yang short kalau misalnya naik ya tetap ambil support BTC aja atau BTC up mungkin ada juga ya gitu ya saya jarang main ETF untuk sekarang jadi lebih fokus ke futures gitu nah yang pasti untuk kemarin access ini udah udah keambil nah access ini kan istilahnya ada apa namanya support yang memang naked kita bilang ya jadi udah apa udah terjadi lama biasanya akan diambil lagi jadi kayak kayak ada gapnya kalau biasanya orang bilang di CME itu ya ada gap segala macam kira-kira kayak gitulah ini ada supportnya udah keambil berarti udah enggak valid lagi nah makanya ada yang yang ini tapi ini lebih kecil kalau yang access ini biasanya paling bawah gitu dia ambil sampai kubik nah misalnya contoh disini ada access juga eh udah keambil disini ya nah jadi aman tapi terbentuk lagi access yang baru nah ini keambil lagi mungkin nanti disini accessnya atau seperti apa ya kita lihat nanti polanya terbentuknya oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat dan juga tetap apa namanya waspada aja ya jadi di market ini memang kita enggak ada yang tahu pasti jadi kalau misalnya udah untung ya TP gitu ya atau paling enggak ya SL-nya kita gerakin kalau saya sih tradernya tipenya seperti itu tapi ada resiko juga misalnya saya contohkan ya jadi kayak disini kemarin itu yang saya short itu saya SL-nya modal saya bangun jam segini udah balik lagi jadi enggak enggak untung gitu saya enggak TP gitu karena ini kan terjadinya subuh ya subuh ya kita udah tidur kan nah itu ada kelebihan kekurangannya lah tapi paling enggak saya enggak rugi kalau sampai disini kan saya enggak pakai SL-nya atau SL-nya saya enggak rubah di modal udah rugi berapa gitu kalau saya lebih kecenderungannya melihat rugi apa namanya meminimalisi rugi gitu ya kalau misalnya rugi sekian gitu kan itu susah kembaliinnya gitu kalau untung mau sebesar apapun ya siapapun bisa lah ya siapapun mau gitu ya nah tapi kalau rugi sudah besar mental juga kena nah itu bahaya jadi makanya kalau saya sudah profitable saya biasanya SL saya naikin terus kalau misalnya ragu-ragu yaudahlah atau langsung TP aja nah kemarin itu sempat saya memang lihat sudah turun tapi kok rasanya masih bisa turun lagi jadi saya udahlah mungkin besok turunnya lebih dalam eh totalnya mantulnya cukup tinggi gitu ya yaudahlah apa boleh buat begitulah trading gitu ya jadi teman-teman atur aja sesuai profit resiko masing-masing kalau misalnya trading gitu TP-nya bagaimana SL-nya seperti apa gitu ada yang berani gitu kan oh udah saya SL agak jauh tapi TP saya juga agak jauh risk rewardnya cukup tinggi gitu saya udah yakin segala macam oh ya terserah gitu ada tipe swing misalnya kan itu bisa agak lebih jauh gitu dia punya jarak nah kalau saya scalping itu biasanya tipis-tipis gitu karena ya rugi pun tipis gitu ya jadi nggak gede-gede amat jadi ya itu tergantung lah ya teman-teman seperti apa oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like subscribe serta komen dan share kepada teman-teman yang lainnya supaya mereka mendapatkan juga manfaatnya oke bye